Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Tionghoa Indonesia dikenal telah berasimilasi dengan baik dengan budaya lokal Indonesia karena mereka telah ratusan bahkan ada yang ribuan tahun leluhurnya tinggal menetap di wilayah Indonesia sehingga mereka telah membaur dengan baik dengan masyarakat setempat. Ciri khas Tionghoa Indonesia selain pandai berbahasa Indonesia tapi juga berbahasa daerah atau lokal di mana mereka tinggal dan jarang yang berbahasa Tionghoa mereka juga memakai nama Indonesia atau nama lokal di mana mereka tinggal dan jarang menggunakan nama khas Tionghoa. Akan tetapi Tionghoa Malaysia mempunyai perbedaan khas dengan Tionghoa Indonesia terutama dalam hal bahasa yang mana berdasar informasi dari situs Quora ada tiga faktor utama kenapa mayoritas Tionghoa Malaysia jarang berbahasa Melayu dan lebih banyak berbahasa Tionghoa dan Inggris yaitu sebagai berikut. Pertama, karena pemerintah Malaysia tidak mewajibkan penggunaan bahasa Malaysia untuk segala macam hal. Karena itulah, di Malaysia ada sekolah berbahasa Melayu, sekolah berbahasa Inggris, juga sekolah berbahasa Mandarin. Warga etnis Cina di Malaysia umumnya menyekolahkan anaknya ke sekolah berbahasa Mandarin atau Inggris. Jadi sedari kecil, sudah berbahasa Cina di keluarga, kemudian dihadapkan dengan bahasa Mandarin atau Inggris di sekolah sehingga kesempatan berbicara dengan bahasa Melayu menjadi terbatas. Jika ada etnis Cina yang fasih berbahasa Melayu, biasanya berasal dari keluarga yang ekonominya rendah sehingga disekolahkan di sekolah milik pemerintah yang biayanya lebih murah dan berbahasa Melayu. Kedua, ada sebagian warga etnis Cina yang lebih mengedepankan identitas etnisnya daripada kewarga negaraannya. Bahasa merupakan salah satu ciri identitas, sehingga mereka berpandangan orang Cina harus bisa berbahasa Cina. Yang berpandangan begini biasanya orang-orang dari generasi tua. Mereka biasanya tidak suka jika melihat sesama Cina ngobrol dengan bahasa yang bukan Cina. Ketiga, karena pergaulan. Warga etnis Cina di Malaysia memang tidak bermasalah bergaul dengan etnis Melayu, India, Dayak, ataupun yang lain. Namun tanpa disadari, mayoritas pergaulan mereka adalah dengan sesama Cina karena kemudahan bahasa serta kesamaan budaya. Pergaulan antaretnis sekalipun seringkali menggunakan bahasa Inggris sebagai perantara, sehingga penggunaan bahasa Melayu pun semakin jarang dipakai. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.